Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi yang akan kita bahas dalam pembelajaran Mata Kuliah Perekonomian Indonesia adalah Berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi Sebelum kita bahas kelebihan dan kelemahan tersebut Ada satu pengertian dari sistem ekonomi yang perlu kita pahami lagi Bahwa sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur pelaku masyarakat Dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih suatu tujuan Sistem perekonomian di setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor Antara lain ideologi bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi Sistem ekonomi yang kita kenal salah satunya adalah sistem perekonomian pasar Atau liberalis atau kapitalis Ciri-cirinya adalah menerapkan sistem persaingan bebas Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi Peranan pemerintah dibatasi Dan peranan modal sangat penting Kelebihan dari sistem perekonomian pasar adalah Setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri Kegiatan ekonomi lebih cepat memaju karena adanya persaingan Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat Dan kualitas barang lebih terjamin Tetapi tentu ada kekurangan Yang pertama adalah sulit terjadi pekerataan pendapatan Yang kedua rentan terhadap risis ekonomi Yang ketiga menimbulkan monopoli Dan yang terakhir kekurangannya adalah adanya eksploitasi Sistem ekonomi yang kedua Yang kita kenal adalah sistem perekonomian perencanaan Atau etapisme Atau juga disebut sebagai sosialis Ciri-ciri dari sistem perekonomian ini adalah Hak milik individu tidak diakui Seluruh sumber daya dikuasai negara Semua masyarakat adalah karyawan bagi negara Dan ciri yang terakhir adalah Kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah Kelebihan dari sistem perekonomian perencanaan ini adalah Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam perbutuhan harga Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata Pelaksanaan pembangunan lebih cepat Dan pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat Tentu juga ada kekurangan Yang pertama kekurangannya tersebut adalah Individu tidak mempunyai kebebasan dalam perusahaan Tidak ada kebebasan untuk memilih sumber daya Dan yang terakhir Potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang Sistem ekonomi yang lain Yang kita juga kenal adalah Sistem ekonomi campuran Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran ini adalah Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar Hak milik swasta atas alat produksi diakui Asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum Ciri yang ketiga adalah Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan peperataan pendapatan Yang keempat Adanya persaingan tetapi masih dalam kontrol pemerintah Nah disini juga ada kelebihan dari sistem ekonomi campuran Yaitu Kestabilan ekonomi terjamin Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil Serta adanya kebebasan perusahaan dapat mendorong kreativitas individu Tapi tentu juga ada kekurangan Yang pertama adalah Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta Yang kedua adalah Sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta Setelah kita mengenal beberapa sistem Perekonomian di dunia dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan Ada hal yang perlu kita kali lagi mengenai sistem perekonomian Indonesia Setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda Terutama Indonesia dan Amerika Serikat Dua negara ini pun menganut sistem ekonomi yang berbeda pula Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal Yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia Maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis Nah pada masa order baru Sistem ekonomi yang dianut oleh Bank Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi Namun sistem ekonomi ini juga hanya bertahan hingga masa reformasi Setelah masa reformasi Pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan Nah sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini Berkaitan dengan sistem ekonomi kerakyatan Kita akan bahas tentang sistem ini Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998 Pada sistem ekonomi kerakyatan Masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi Sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha Ciri-ciri dalam sistem ekonomi ini adalah Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat Memerhatikan pertumbuhan ekonomi nilai keadilan kepentingan sosial dan kualitas hidup Mampu mewujudkan pembangunan perwawasan lingkungan dan berkelanjutan Menjamin kesempatan yang sama dalam perusahaan dan pekerja Dan yang terakhir Adanya pelindungan hak-hak konsumen dan pelakuan yang adil bagi seluruh rakyat Mudah-mudahan sistem ekonomi kerakyatan ini Menjadi panduan bagi bangsa ini Bagaimana perekonomian yang dijalankan bisa mewujudkan masyarakat dengan masyarakat yang maju dalam ekonominya Demikian materi yang kita bahas Mudah-mudahan bisa menambah keawasan tentang bagaimana gambaran tentang kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi yang dianut oleh setiap bangsa di dunia Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih